Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk mengawali di pagi hari ini Di dalam materi semester 1 Dari awal pembelajaran Untuk matematika Bab yang kemarin sudah saya beri Yaitu mengenai materi di dalam semester 1 Untuk materi di dalam semester 1 ini Bab yang pertama Itu adalah mengenai pola bilangan Pola bilangan yaitu yang pertama adalah Barisan aritematika Kalau kemarin kita pola bilangan Sebelum ke barisan aritematika Kemudian sekarang kita lanjutkan Yaitu mengenai barisan aritematika Apa yang dinamakan dengan barisan aritematika Adalah barisan bilangan yang memiliki pola yang tetap Polanya itu berdasarkan operasinya adalah Penjumlahan atau pengurangan Jadi setiap urutan suku memiliki selisih Atau beda yang sama Selisih inilah yang dinamakan dengan beda Biasanya disimpulkan dengan huruf B Contoh Bilangan yaitu 2, 5, 8, 11, 14 Itu antara bilangan pertama dengan kedua Terpautnya beda Selisihnya 2 ke 5 itu 3 Kemudian 5 ke 8 itu juga 3 Maka disini dikatakan dengan istilah Suku ke N itu adalah UN Sedangkan A itu suku pertama atau U1 Sedangkan B tadi sudah dikatakan di atas Yaitu beda Disini dikatakan A Suku pertama dari bilangan 2, 5, 8, 11, dan seterusnya Suku yang pertama adalah 2 Sedangkan B beda itu adalah Suku kedua dikurangi dengan suku pertama Suku kedua itu adalah 5 Suku pertama adalah 2 Maka disitu U2 kurangi U1 Berarti mempunyai beda yaitu 3 Disitu dilihat ada lagi Contoh yang kedua yaitu bilangannya 1, 3, 5, 7, 9 Suku pertama berapa? 1 Kemudian beda tadi adalah U2 dikurangi U1 U2 nya 3 Terus kemudian U1 nya adalah 1 Berarti bedanya adalah 2 Itu dulu untuk yang barisan aritematika Kemudian yang selanjutnya Yang selanjutnya yaitu Menentukan suku ke N Suku ke N itu adalah UN Tadi yang pada pertama pada barisan sebelumnya Sudah dikatakan bahwa UN itu adalah suku ke N Untuk menentukan suku ke N Untuk menentukan suku ke N Itu adalah UN sama dengan A plus kurung N min 1 Kalikan dengan B Dikatakan pertama bahwa UN itu adalah suku ke N A itu adalah suku pertama Atau U1 Sedangkan B itu adalah beda U2 kurangi U1 Untuk contoh Yang pertama Tentukan suku ke 101 dari barisan aritematika berikut Bilangannya adalah barisannya 2, 5, 8, 11, 14 A yaitu 2 Sedangkan B nya B itu adalah U2 kurangi U1 Berarti 5 kurangi 2 Berarti 3 Sedangkan suku ke 101 Itu adalah N101 Yang ditanyakan adalah UN N nya tadi 101 Berarti U101 Dimasukkan ke UN N nya adalah 101 Berarti U101 Sama dengan A Tadi rumusnya dimasukkan Plus N min 1 Kalikan B A A nya adalah 2 Sedangkan ditambah 101 Kurangi 1 Berarti 100 Kalikan dengan B Bedanya adalah 3 2 100 x 3 300 Berarti 302 Jadi U101 Adalah 302 Coba kita perhatikan lagi Contoh yang berikutnya Diketahui barisan 1, 4, 7, 10 Tentukan nilai U14 Ditambah U16 Itu nanti kamu jawabannya kamu pilih Tentunya sebelum kamu pilih Kamu harus menentukan dulu U14 itu nilainya berapa Kemudian U16 itu nilainya berapa Kita cari dulu yang U ke 14 Suku ke N N nya adalah 14 Dari barisan 1, 4, 7, 10 Kita masukkan ke rumus ya A nya 1 Kemudian N N nya itu adalah 14 Kurangi 1 Kali beda Beda antara 4 kurangi 1 itu adalah 3 Jadi 1 14 kurangi 1 itu 13 Kali kan 3 13 x 3 39 1 ditambah 39 Berarti 40 Itu adalah U14 Sekarang kita cari yang U16 U16 A kita masukkan Barisan yang pertama tadi U1 1 Ditambah N Ditanyakan 16 Kurangi 1 Dikalikan 3 1 16 kurangi 1 itu 15 Kalikan 3 45 Jadi 1 ditambah 15 Yaitu hasilnya U16 Adalah 16 Nah berapa hasil dari U14 dan U16 Yang tadi yang pertama Suku keempat belas hasilnya 40 Kemudian suku yang ke enam belas hasilnya 16 Jadi U14 ditambah U16 jumlah totalnya yaitu 86 Kemudian kamu kembali ke jawaban yang mana yang memenuhi jawaban 86 A84 B86 Oh berarti disini kamu jawabannya 86 Kemudian itu contoh yang pertama Kemudian contoh yang kedua Yaitu disuruh menentukan rumus Kalau tadi menentukan suku ke N Sekarang rumus dari suku ke N dari barisan aritematika Yaitu barisannya 8 13 18 23 Nah rumus suku ke N Supaya setelah 8 itu bisa 13 Setelah 13 bisa 18 Caranya adalah seperti ini Kita Masukkan Rumus suku ke N Yaitu tadi rumusnya adalah UN plus A Sama dengan A Plus N Min 1 Kali B UN Karena kita mau mencari rumus suku ke N A A nya disini untuk barisan yang pertama tadi 8 N itu tetap N Dikurangi 1 Kemudian beda Dari 13 Kurangi 8 Itu adalah 5 Kemudian tetap 8 Kok itu bisa 5 N 5 N itu adalah kita menggunakan sifat distributif Ini adalah perkalian terhadap pengurangan 5 Kalikan N 5 N Kemudian 5 kurangi 1 Min 5 Kemudian N Suku yang mengandung variable N Kita taruh di depan Yaitu 8 N Kemudian 8 kurangi 5 3 Berarti untuk rumus suku ke N Itu adalah 8 N Ditambah 3 Kemudian untuk Kalau tadi menentukan suku ke N Kemudian rumus suku ke N Sekarang menentukan yaitu Suku awal Atau suku pertama Yaitu A Dan beda Yaitu B Coba kamu lihat disini Untuk contoh soal yang ketiga Jika diketahui U5 Itu adalah 14 U11 32 Terima kasih telah menonton